Hai harap Oh laulah walaquatta illa binagi ngali Allah jimtuh ada yang jatuh senang di depan udah turun kenaknya dari tanjakan kayu ini karena udah mulai agak krimis jadi kita kebawah tanpa nanti kalau udah mulai hujan awal hujan itu agak cukup kerisikan karena akan sangat ikan sekali sana jadi lebih baik kita antisipasi turun kebawah lebih awal hai 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 I find that all Nah ini di rest area 3 sana di Kayu Kale Ya kalau perempan belakang mainan Jangan remengku kalau remengku tak kaji Ayo itulah selamat menikmati 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 Hai kondaknya pasti selimah ini yang lewat sini sana itu saja yang bekas airnya yang kesini itu memang ini bekas ban itu di air sana bekas ban ini aja diketih karena kalau enggak nanti akan terlalu licin sekali ini sangat-sangat dan sangat bersih sekali sih yang ini masuk termasuk bisa dibilang aman sana karena masih tempatnya enggak ada jurang di samping kiri-kiri kanannya kalau ada cici di kiri kanannya jurang atau agak sulit sekali Beko usahawannya mereng nih kalau mereng ini pasti jatuh ya ma yuk lurih aja kok lebih parah lagi kemas kumawa turi Halo dosa dake-dake jauh-jauh ala dulu aduh payah emang emang licin nak emang licin calik lah abang kalau kau kalau apa turun abang jatuh apa apa surang jatuh nggak tau dia jalan sampai ke bawah yuk ini licinnya apa yuk ini lebih ancak surang jatuh ya da misalnya kalau berduo itu Beko lebih parah mah kok lebih sama imbang gitu kan tak jarak-jarak nak pak kalau tak jatuh senang jatuh segala lo enggak beginilah kondisi kalau pas hujan sana ini kalau enggak hujan aman kalau yang ini tadi perjalanan memang aman tapi kalau pas hujan memang sangat luar biasa di sini ya karena baru kayak dia seperti tanah liat yang kena air jadi makin ya makin licin jadi triknya adalah sana ikuti aja jalur air ini sana karena nanti walaupun dia bergelincir itu tetap dia lurus ke bawah sekarang jadi seluncuran panjang ini sekarang di turunan buki gandum sana jadi pas senang jatuh lancar paling sekitar lima menit udah sampai di puncak tapi sekarang enggak bisa karena udah mulai jatuh jadi lebih riskan sekali maka pilih oke tidak bisa itu nah ini ini bismillahirrahmanirrahim selanjutnya seluncuran panjang ini udah sangat-sangat dicinskan disana justru kadang memang baiknya adalah memang harus ada muatannya sana jadi lebih ada lebih berat juga jadi masih bisa nahan juga tapi jangan direm terlalu pakem arek-arek lunga sana ini kita ditanjakan jandung memang kalau disini turun memang memang sangat-sangat beriskan sekali sana nah kalau nggak hati-hati disini sana itu bisa keluncuran panjang tergelincir ini licin juga disana sangat licin namun insyaallah kalau hati-hati jangan terlalu pakem karena kalau pakem nanti pasti pastinya dipastikan bisa tergelincir sana ini ini kalau di ditahan dikit-dikit insyaallah bisa tapi kalau ditekan habis ya otomatis dia akan seluncuran saja ini kita udah separoh penurunan tanjakan bukit gandung sana yang ada di kenegah dan meruai jalan baru meruai alahan panjang jalan penghubung kabupaten pisah selatan dengan kabupaten solok hari ini tanggal 26 november 2023 sekarang jam ya jam 4.30 kayaknya sana ini udah aman sampai disini ini tadi yang ngobong nya bisa naik ya banyak juga yang seluncuran panjang ya 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 kita lanjutkan ke bawah sana ini dari sini berjarak sekitar 700 meter ke bawah kalau dibandingkan tingkat kesulitannya di sini tidak terlalu licin namun harus biasa di sini nggak terlalu licin saya tidak terlalu licin masih ada mesin yang terjadi di bawah sana proses pengadatan jalan yang disini enggak licin karena udah nih udah ada kerikil kemungkinan dalam beberapa hari kedepan kayaknya udah di ada mesin yang yang ada mobil yang naik kita lanjut ke bawah ini selisih enggak licin tenang karena udah ini udah masuk ke proses pengerasan jalan kayaknya boleh saya lewat ke jalur yang di atas ini mungkin saya Pak ini udah ini sudah selesai diaspal ini sudah masuk ke pengasmalan segera ini sudah sampai di jebatan batu angpasirah banyak nonton di bawah yang sudah turun akhirnya sampai di jebatan batu angpasirah ini sudah sampai di jebatan batu angpasirah ini sudah turun juga oke sana sekian dulu selamat datang perjalanan ini aman walaupun tidak ada yang tergelincir karena mungkin kurang hati-hati saja sana memang kondisi jalan yang kalau hujan memang agak licin sana baik sana terima kasih sampai jumpa di video kami berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati